Canatip Songkrasin bisa menjadi opsi playmaker baru Arema FC, untuk Liga 1. Arema yang sedang mengincar satu pemain asing terakhir mereka untuk musim depan, bisa mempertimbangkan salah satu nama pemain terbaik di ASEAN, yang akan kami bahas sebentar lagi, sebelumnya, 7 pemain asing Arema FC, untuk musim depan tampil cukup baik, di ajang pramusim kali ini, tepatnya di turnamen Piala Presiden. Di mana 7 pemain asing Arema yang sudah dikontrak, berhasil membawa Arema FC ke final Piala Presiden, sehingga pemain asing Arema saat ini, dianggap menjadi salah satu yang terbaik di Liga 1, namun, manajemen Arema FC, masih akan mendatangkan satu pemain asing terakhir mereka, untuk musim depan, untuk posisi ialah pemain yang bisa bermain di nomor 10, alias playmaker. Nama Chanatip Songkrasin, mungkin bisa dipertimbangkan oleh manajemen Arema FC, untuk pemain asing terakhir mereka, satu hal yang menjadi kekurangan bagi Chanatip Songkrasin, ialah memiliki nilai jual yang tinggi, mengingat kontrak Chanatip dengan BG Patum masih terikat hingga 2027 mendatang, sehingga Arema FC, harus membayar biaya transfer, yang mencapai belasan miliar, andai mendatang playmaker kreatif Thailand ini. Namun, secara kualitas, Chanatip Songkrasin menjadi salah satu pemain terbaik untuk posisi nomor 10, alias playmaker, selain bisa bermain di belakang striker, Chanatip juga bisa bermain di sayap kanan, sehingga Arema FC, tidak akan rugi kalau berhasil mendapatkan jasa pemain berlabel timnas Jepang ini. Secara pengalaman, Chanatip Songkrasin pernah berkarir di Jepang, dalam kurun waktu 5 tahun, bahkan pemain bertinggi 158 cm ini, menjadi pilihan utama di kasta tertinggi Liga Jepang, sehingga Arema FC bisa memanfaatkan jam terbang yang dimiliki oleh Chanatip Songkrasin.